Berantem di ujung pasti anak-anak pun juga melihat. Nah sebenernya gak apa-apa konflik antara suami dan istri. Anak-anak perlu melihat. Hello! Episode perdana. Happy Parenting. Happy Parenting dengan Nobita Tandri. Dan ini pertama kalinya saya menjadi host. Yes. Menjadi host. Jadi tadi sebelum mulai kita udah ngobrol-ngobrol panjang sekali. Sampe bingung mau ngomong apa saking banyaknya kita ngobrolin. Tapi ada yang lebih seru Ci. Ada yang lebih seru. Ini kan lagi di masa-masa social distancing. Ya kan masa-masa karantina. Apalagi kan PSBB udah keluar nih. Tapi kalo misalnya dihitung ini pun juga krunya sama kita berdua totalnya cuman berempat. Gak nyampe lima. Berlima lu sama Jacqueline yang mau dan mandir. Jacqueline lagi makan di kandangan. Bentar. Dia cuman berempat. Jadi tidak melanggar aturan sebenarnya. Benar. Cuman menariknya adalah gini. Ini kan lagi wabah. Oke. Ya kan. Pandemik loh. Ini kan wabah lagi loh. Pandemik. Lagi pandemik. Ya kan. Corona. Terus di Indonesia, Jakarta khususnya. Kita udah masukin masa-masa PSBB. Oke. Ya kan. Dan semua. Pembatasan social berskala besar. Ya. Besar-besaran. Oh besar-besaran. Oke baiklah. Besar-besaran. Bebe kan. Ya ya ya. Penting banget kita ngomongin. Ya kita ngomongin bahas itunya. Ya. Tapi yang serunya adalah karena ini kan happy parenting. Ya. Pasti kan kita ngebahas semua berhubungan dengan keluarga. Betul. Nah masalahnya. Bukan masalahnya sih. Serunya adalah karena ini kan semuanya dilakukan di rumah nih. Ya kan. Semuanya di rumah. Ketemu 24 jam di rumah. Mungkin bisa dibilang adalah gini kali ya. Corona menyelamatkan keluarga. Iya ya. Bener. Karena dengan adanya Corona kita jadi bener-bener. Ya kalau gue sendiri ya. Gue jadi bener-bener tahu. Ini kayaknya lo mau curhat deh kayaknya. Nggak, nggak, nggak. Iya nggak sih. Kayaknya lo mau curhat urusan Dimi sama Kara deh kayaknya sih. Ini karena kayaknya mau counseling gratis sih kayaknya sih. Kan counseling gratis. Iya, iya, iya. Jadi ngajakinnya bikin konten. Iya, iya, iya. Arusan doang paling pintar tau nggak. Reza nangin ini. Iya tapi. Tapi gue rasa. Dia ke pengen kabur kayaknya dari kita nih. Dia bisa ngobrol. Oke, oke. Serius ya. Besok-besok bisa shooting di rumah gue kalau bisa. Oke, oke. Gue rasa ini yang dialami banyak-banyak kepala keluarga juga. Iya, iya. Kalau gue nih ya. Tukan mau curhat tuh. Ya kan lebih relate kan. Iya, iya, iya. Kalau gue tuh justru. Gue tuh sebenarnya nggak begitu ini sih ya. Maksudnya gue bukan kerja 9 to 5. Gue nggak kerjain di kantoran setiap hari Senin sampai Jumat gitu. Bahkan sebelum COVID-19 ya. Sebelum ini pun juga gue. Kalau misalnya dalam seminggu mungkin gue ada 2 hari lah di rumah gitu. Maksudnya selain Sabtu minggu. Jadi diantara Senin sampai Jumat ada yang 2 hari gue bener-bener nggak apa-apain. Lainnya gue pakai kerja gitu. Jadi sebenarnya basically kalau dalam 7 hari dalam seminggu sebelum COVID-19 lu 3 hari doang dong ada di luar ya. Iya, 3 sampai 4 hari doang. Dalam 1 minggu. Terus lu aja ngerasain gitu ya. Gue aja ini di masa-masa ini nih karantina ya. Kalau saya boleh curhat sedikit. Oke silahkan. Oh kaget dong. Kaget sih. Maksudnya gue aja ngerasa kayak perasaan gue cukup banyak gitu gue spend time di rumah. Tapi dengan yang bener-bener 24 jam. 24 jam loh. 24 jam 7 hari seminggu kan ya. Bener-bener 100% itu ada di rumah. Gue bener-bener kayak setiap detik gitu bersama dengan mereka itu setiap detik gitu ya. Membuat gue jadi lebih pendek sumbuh gue. Artinya lebih gampang explode ya. Lebih gampang. Jadi kayak esmosi gitu jangan bilang emosi gitu emosi marah. Kayaknya kalau misalnya mungkin apa ya mungkin karena kan bebannya bertambah ya kan. Di rumah tapi gue mesti mikirin dengan bulan depan tuh bagaimana ya kan. Atau bahkan ada orang-orang yang berpikir minggu depan atau bahkan besok bagaimana. Atau mungkin hari ini ya nggak sih pagi untuk sore sore untuk malam. Iya. Kita bicara finansial kesejahteraan lagi ya. Nah betul jadi itu kan membuat wuff kayaknya toleransi tuh zero gitu. Untuk kompromi tuh zero untuk anak-anak ataupun juga sama istri gitu. Apalagi kalau misalnya istrinya banyak ya. Itu rumah tanggapan itu nggak boleh kali ya. Kita fokus kepada yang normal ya in general. Istri satu. Satu istri dua anak. Betul. Kita nggak ngomongin poligami di sini. Iya, iya, iya. Ngomongin istri dua anak yang ganteng kayak Dini yang cantik kayak Kara gitu ya. Betul. Itu aja Papa Rezanya mau. Kaget. Kaget. Oke. Nah sebenernya kalau aku kepengen tariknya kalau tema kita hari ini Corona. Menyelamatkan. Menyelamatkan keluarga. Sisi baiknya adalah gue ngerasa bahwa hubungan gue jauh lebih sehat. Gitu ya? Kayak gimana? Kayak gimana? Sehatnya tuh kayak gimana? Semua. Maksudnya di luar dari memang ini gue udah menjalani itu ya. Maksudnya komunikasi kalau gue sama Cita tuh selalu mengutamakan komunikasi. Tapi ini bener-bener semua itu diomongin. Oke. Semua diomongin. Dari yang bisa memicu berantem sampai yang tidak memicu berantem. Tapi diomongin semuanya gitu. Dan kerjasama. Jadi yang gue suka adalah gini. Jadi jadwal, kita udah bikin jadwal setiap hari ini. Itu udah bener banget tuh. Jadi jadwal setiap hari ya. Dari Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu loh ini. Betul. Senin sampai Minggu jadwalnya ada dari bangun pagi sampai tidur lagi kan. Betul. Bener-bener ada. Ada. Ih lu keren banget sih. Kita bikin, kita tempel di kulkas gitu ya. Itu karena Cita ada yang bikin. Betul. Tidak mungkin saya dong. Dia jujur gue demen sama dia. Tidak mungkin saya dong. Kontribusi saya terhadap rapinya rumah itu minim. Gitu ya. Lu cuma makan durian kayaknya sih. Pakai refleksi kaca itu kan. Oke. Bye. Dan gue tuh omongin sama dia. Oke misalnya nih. Beres-beres rumah. Gue gak suka vakum. Tapi ngepel gue gak apa-apa. Oke. Oke. Gue lebih suka. Gue lebih suka masak dan cuci piring. Tapi cuci baju dan jemur gue gak suka. Oke. Lu duduk kayaknya di atas mesin cuci gue liat. Oke. Oke. Bye. Jadi temanya menyelamatkan keluarga. Jadi sebenernya kalo lu yang ngerasain justru ini semacam kayak penyelamat, koreksi. Justru menjadikan gitu. Lebih ngedetox gue. Oke. Jadi sampai ke hal-hal sebenernya Cita tuh gak tau kalo gue lebih suka cuci piring daripada vakum gitu. Oke. Jadi saling mengenal dong ya. Iya. Kebiasaan. Sampai ke detail-detail itu. Kesukaannya lebih detail. Ya bagus dong. Berarti positif banget buat kalian. Positif banget. Oke. Diluar dari koronanya seperti apa. Tapi buat gue dan keluarga gitu. This is very positive. Oke. Ini mendetox gue sih. Kenapa Tonga? Karena kalo gue ngeliat. Karena lu ngeliatnya dari positifnya. Lu fokus ke positif. Lu berdamai dengan keadaan. Lu berdamai dengan si pandemik. Lu tau bahwa si Covid-19 ini memang pandemik yang terjadi 100 tahun sekali. Lu tau bahwa 100 tahun. Lu baca. Lu pelajari gitu loh. 100 tahun yang lalu ada flu Spanyol. Ya gak sih? Yang bahkan membunuh 7,5 juta orang. 100 tahun sebelumnya lagi ya ada flu influenza gitu. Virus influenza. Yang sekarang obatnya dengan mudah lu dapetin di warung-warung. Padahal dulu bunuh orang juga jutaan loh. Betul. Dan kalo kita bisa berdamai. Dan lu udah masuk tuh stage itu. Berdamai. Dan sebenernya pengembangan virusnya juga pengembangan virus flu kan? Ya bener. Ya kan? Si pandemi ini. Ya gak sih? Dari SARS dan MERS ya. Tapi kita gak masuk kesana. Kita bukan ahli virus tau gak sih? Betul. Tapi paling tidak lu bisa masuk dengan melihat positif. Gue melihat sih. Karena lu tau ini bagian dari siklus. Bagian dari pernah terjadi di dalam sejarah. Berdamai itu dulu. Dan sebenernya kalo orang bisa berdamai. Seperti seorang Reza Nangin. Sebenernya dia akan berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dulu dengan siklusnya. Dengan si covid. Terus lu berdamai dengan diri sendiri. Jadi ngeliat hal yang positif dari cita. Yang positif dari Dimi dan juga dari Kara gitu. Walaupun itu aja sumbunya pendek gitu lah ya sih. Gue tuh kalo mesti cuci piring tanpa disuruh loh gue cuci piring. Oke oke oke. Dan gue disini menemukan waktu gue. Lu menemukan mesin pencuci piring lebih canggih aja kayaknya sih Cak. Engga kok nyuci sendiri kok pake tangan kok pake tangan. Dan disini gue menemukan satu sisi yang ternyata gue menikmati. Masak. Oke. Waktu gue cari tau terus abis itu gue ngeliat Youtube. Terus abis itu oh kayaknya bisa nih gue lakukan. Dan gue lakukan dan anak-anak suka, cita suka. Itu kayak dalam hati gue kayak wow. Wah ternyata gue juga bisa masak gitu ya. Iya dan itu membuat gue tanpa disuruh. Itu dapur, kompor apa segala macam bersih gue lapin. Ih jadinya. Kalo aku melihat karena pintu masuknya lu udah jelas. Pintu masuk dengan berdamai ini loh. Jadi lu melihatnya segala sesuatu dengan hal yang positif. Dan ini yang memang sebenarnya harus kita bagikan lebih banyak orang. Lebih banyak keluarga yang multi peran. Karena kalo selama ini kita kerja kita keluar dari rumah. Kita sekolah kita keluar dari rumah. Kita ngopi-ngopi gitu ya. Kita olahraga di tempat yang lain. Nah sekarang semuanya satu tempat. Tempat ibadah aja sekarang kan di rumah. Betul, betul. Jadi di dalam satu rumah ini semua aktivitas yang tadinya terpisah-pisah, terpencar-pencar di dalam satu rumah. Nah kalo kita ga bisa berdamai, justru kelasnya itu benturan-benturan ini friksi-friksi akan terjadi. Makanya kalo aku bilang tidak menerimanya itu dengan yang kalo kita lihat berita, atau mungkin survey, research yang terjadi di Tiongkok, di Cina ini. Karena mereka tidak berdamai dulu. Ya ga sih? Iya sih. Karena sekarang pengoreksi kalo aku bilang tadi kita sebut dengan kata-kata penyelamat, detox. Kalo itu terus yang kita lihat kan kita lihat dari sisi positifnya. Kita lihat dari sisi ya. Respon kita terhadap pandemik ini buat keluarga kita itu adalah positif. Respon sih aku rasa respon yang paling utama. Maksudnya apa yang bagaimana kita meresponi itu pun juga energi itu yang bisa diterima sama istri dan juga anak-anak. Walaupun memang satu hal yang gue setuju dari pandemik ini adalah ini adalah momen dimana para istri-istri bisa berkata, enak ga? Ini yang gue rasakan setiap hari dong. Iya. Itu kayaknya gue bisa ngebayang Cita. Gimana rasanya gitu. Ini gue ngebayang Cita yang ngomong kayak gini ya. Kita mesti masukin ya. Dia kayak sekelumit ada gitu muncul gitu ya dengan kayak Cita gitu. Iya, iya. Tapi begini loh, Ca, ada ga sih merasa bahwa, aku ga tau ya dirimu merasakan hal yang sama ga? Satu minggu pertama anak-anak happy ini. Ya liburan sekolah dari rumah ya ga di Senin bahagia banget. Kayak wah liburan kan. Terus Senin Selasa Rabu Kamis cuma minggu. Begitu udah hari Senin lagi. Si Dibi mulai bangun pagi kayak, that you still here? Iya, iya, iya. Why are you still here? Mungkin gitu ya. Karena ini ga paham kali dengan pandemik itu apa sih? Ya ga sih? Iya dan ini kayak berminggu-minggu kayak, lu masih disini ya? Apa lu ga ada kerjaan yang bisa dilakukan gitu? Iya, iya. Why are you still here? Dan mungkin di minggu ketiga nih, kayak sekarang. Minggu mati gaya. Iya kan sih? Jadi kayak aduh I miss my friends gitu. Jadi kok jadi kayak kapan gini normal lagi? Dan kegiatan-kegiatan tuh kayaknya udah abis gitu ya dilakukan sama. Ide nya ga sih? Ide nya juga udah abis. Ga tau lagi mesti gimana. Yang ada sisanya adalah sisa marah-marahnya gitu. Sisa stressnya gitu. Dan juga gini, kebutuhan. Kan nih ceritanya kalo kita liat yang jokes-jokes gitu ya. Ya aku ga keluar rumah tapi uangku keluar rumah terus gitu. Kita bicara kesejahteraan ya ga sih Ca? Kesejahteraan finansial. Betul, betul, betul. Setelah tiga minggu ini. Buat, ya buat kita ini bisa bercanda. Tapi kita, kamu, aku sama-sama ngerasakan. Bahwa argonya jalan terus. Tapi yang masuk, ini terbatas banget. Ya ga sih? Angsuran. Nah kredit sana, kredit sini. Ya masih kredit sepatu. Kayak ibu-ibu-ibu ya. Pas, kita berasa lucu. Tapi ini sebenernya. Masih kredit peniti mungkin. Ya makanya. Ya mungkin aja dong ada yang kredit peniti. Kita, kita bukan tidak mengalami lah. Aku sama Reza Nangen juga mengalami hal yang sama. Tapi kita tidak mau melihat dari hal negatif. Betul. Karena kalo tidak, kita nanti suruh tidur kayaknya sih. Susah bang. Tapi gimana caranya? Mungkin buat orang-orang ataupun juga buat para orang tua gitu ya. Yang kita semua kan mengalami hal ini ya kan. Ya. Dan gak semua bisa melakukan respon yang positif. Betul. Mereka gak tau gimana caranya. Gimana caranya gue bisa melihat dari hal yang huuu ini. Gue bisa melihat positif dan gue bisa melakukannya gitu. Kalo aku melihatnya saya berdamai terus berdamai diri sendiri berarti gak stress. Gak panik. Itu penting sih ya. Gak kuatir kalo menurut aku. Karena pada saat kita kuatir panik apalagi stress membuat lemah tau gak sih tubuh kita. Karena hormon kortisol kan. Hormon yang melemahkan yang akhirnya diproduksi lebih banyak di dalam tubuh kita. Nah itu sungguh pendek. Kita ngelihat segala sesuatu jadi lebih sempit. Gak bisa ngelihat lebih luas ya gak. Betul. Jadi segala sesuatu itu masalah. Segala sesuatu itu problem buat kita. Jadi cepet marah. Dan kita gak bisa marah sama siapapun loh. Akhirnya lampiasinya kan. Betul. Jadi menjadi kambing hitam kepada guru anaknya kita gitu ya. Kepada istri lebih parah lagi. Kepada anak-anak lebih jauh lagi lebih parah. Jadi kalo buat aku. Efeknya. Efek snowball nya kemana-mana. Snowball. Bener. Jadi kalo buat aku menerima dulu. Begitu menerima. Kita akan melihatnya itu lebih luas. Tenang. Berpikir. Mungkin saatnya kreatif. Saat ini. Mungkin aku yakin. Things happen for a reason. Jadi segala sesuatu. Kita akan melihat bahwa dalam badai nanti ada pelangi gitu ya. Ada sesuatu yang kita tidak tahu. Maksud Tuhan saat ini terjadi. Kalo buat aku sih. Iya. Setuju. Tapi segala sesuatu. Kalo kita sebagai yang punya Tuhan dan percaya bahwa tidak ada satu pun di atas bumi ini terjadi tanpa atas izin Tuhan. Setuju. Jadi termasuk dengan pandemi COVID-19 ini. Setuju. Tuhan memang berizinkan ini terjadi. Nah tinggal kita. Penyelamatkah? Atau malah perong-rong? Bagaimana kita merespon ini ya? Betul. Ada 193 saat ini. Dari 241 negara. Betul. Yang mengalami pandemi COVID-19. Jadi sebenarnya kita mau komplain kita gak bisa komplain. Iya. Kita harus menerima. Menerima dan membuat kita jadi lebih bisa melihatnya itu lebih tenang. Betul. Ya kalo gak kayak gini kan kita gak mungkin punya acara happy parenting dengan Reza Nangin loh. Kan gak mungkin. Bener gak sih? Gak mungkin banget. Jadi hal yang terjadi untuk sebabnya. Betul. Gimana caranya Ci? Supaya membuat anak-anak itu tidak mancing emosi. Sebenarnya kalau acara kita ini happy parenting. Panic parenting. Panic children sebenarnya. Ya gak sih? Stresful parenting. Stresful children. Happy parenting. Happy children. Ya itu contagious loh. Mereka tuh bisa merasakan energi. Apalagi ya di rumah cuma segitu-segitu juga. Bener. Ya gak sih? Pada saat kita happy. Ya akan lihat wajah-wajah mereka. Itu akan happy. Nanti mungkin kalau kita punya video yang ada yang nanya sama aku. Namanya Mbak Lia ya. Tiga anak tuh. Umur 9, 7 dan 4. Yang bertanya tentang konflik. Selama 3 minggu ini. Gampang. Ya gak sih? Itu juga ada yang nanya kan? Ada yang nanya kan? Aku ingetin nih. Postnya lupa. Dia pun juga kirimin video ya. Dia kirimin video untuk nanya sama Cinovi. Kira-kira bagaimana videonya nih. Halo nama saya Lia. Saya ibu dari tiga orang anak. Yang perempuan pertama namanya Gwen umur 7 tahun. Yang kedua Gavin umur 4 tahun. Dan Given umur 1 tahun. Jalan 1 tahun. Nah saya ada pertanyaan mengenai seputar psikologi anak. Jadi begini. Beberapa kali saya dan suami memang salahnya kami bertengkar di depan anak-anak. Jadi anak-anak melihat pertengkaran kami. Nah dari situ sepertinya ada trauma di anak-anak. Jadi setiap kali mulai kami udah mulai cecok. Anak-anak seperti ketakutan dan mulai agak mau nangis gitu. Berarti kan ada trauma dari mereka. Nah bagaimana kami menyikapi dan tips apa yang bisa kami lakukan untuk menghadapi anak-anak ini. Supaya bisa mengurangi trauma mereka. Dan saya mau tahu efek kedepannya dalam kehidupan mereka mengenai trauma ini tuh apa. Mohon bisa dibantu dan pencerahannya. Terima kasih. Nah kalau kayak gitu. Itu kan gimana ya. Itu kan satu hal yang tidak bisa dihindari. Apalagi misalnya. Ya kalau misalnya rumahnya bertingkat-tingkat ya kan ya. Kalau mau bertingkat-tingkat juga tetep aja. Kalau 24x7 tetep aja kan ya gak sih. Maksudnya kalau misalnya rumahnya bertingkat-tingkat masih bisa berantem di tempat lain gitu. Kalau gitu gak kedengeran gitu ya. Tapi kita ambil yang secara umum lah ya. Tapi ini kan ya. Taruh lah rumah berapa tipe. 35, eh 36, 45 atau berapa 70. Atau bahkan 90 pun juga kan berantem di ujung pasti anak-anak pun juga melihat. Betul. Nah kalau pertanyaannya kan ditanya sama Bali adalah bagaimana trauma dari anak-anak kalau pada saat mereka mulai konflik suara udah mulai besar anak-anaknya kelihatan sekali ketakutan gitu. Satu, konflik harus dipelajari oleh anak-anak. Jadi bukan konfliknya tapi menghadapi konflik. Karena hidup ini kan beberapa peperangan antara baik dan jahat. Sebenarnya selalu ada konflik. Ya kan hitam dan putih dan lain sebagainya. Anak-anak harus menghadapi konflik itu keterampilan loh. Skill yang harus dipelajari oleh semua orang. Konflik akan ada tapi bagaimana kita punya kemampuan, keterampilan menghadapi konflik itu yang perlu dipelajari oleh anak-anak. Nah sebenarnya gak apa-apa konflik antara suami dan istri. Anak-anak perlu melihat pada saat papa, daddy. Anak-anak perlu melihat? Iya justru daddy Reza sama mami Cita pada saat lagi konflik terjadi perbedaan pendapat. Bagaimana caranya kalian menyelesaikan dengan baik justru itu keterampilan cak. Justru dengan kalian ngumput di kamar terus tiba-tiba keluar terus gak ada apa-apa. Tapi ada perbedaan pendapat. Yang satu maunya cuci piring, yang satu juga maunya cuci piring. Gak mau ngepel, dua-duanya maunya cuci piring. Tapi bagaimana supaya yang satu cuci piring biar lantainya bersih, karena habis bertebaran coklat gitu loh di lantai. Nah bagaimana kalian berbagi peran ini menghadapi konflik ini dengan baik. Solusinya keluar. Dua-duanya happy dan gak ada masalah. Karena kalau pada saat dia sekolah, dia masuk TK, dia masuk SD, SMP. Bahaya konflik pada saat kuliah, kerja, di lingkungan manapun. Mereka karena udah bisa melihat orang tuanya bagaimana menyelesaikan konflik. Dengan cara berkomunikasi dan segala macam. Itu pun juga akhirnya diterapkan. Diterapkan. Jadi kalau justru kita selalu kelihatannya baik, selalu kelihatannya tidak punya konflik. Anak begitu keluar dari rumah, begitu dia berhadapan dengan orang lain yang berbeda pendapat, dia gak tahu bagaimana to solve. Atau setiap kali orang tuanya konflik yang ada cuma pukul-pukulan, teriak-teriakan, ancurin barang, banting pintu. Ini membuat anak juga belajar bahwa, oh kalau saya gak suka, saya bisa banting pintu. Saya bisa teriak-teriak. Saya bisa mukul, lebih parah lagi ada kekerasan fisik di sana. Tapi kalau dia belajar bahwa konflik itu biasa. Cara menyelesaikannya yang itu menjadi satu keterampilan. Karena aku masih berpikir, salah satu mungkin dari banyak orang tua yang masih berpikir bahwa kalau misalnya berantem jangan depan anak. Enggak dong. It's okay. Bagaimana caranya kalau gak di depan anak pada saat misalnya kita... Di belakang. Iya. Kita... Gak ada pesannya. Iya, iya. Dan you stuck gitu. You stuck di dalam rumah kayak pandemi COVID-19. Lu gak bisa lari kemana-mana kan. Mau gak mau. Apakah mau renovasi rumah, kamar terus jadi soundproof. Cuma karena kebutuhan untuk berantem ya. Jadi soundproof kan enggak. Jadi justru kalau menurut aku belajar keterampilan bagaimana menyelesaikan konflik dengan solusi win-win solution diantara papa dan mamanya. Nah pada saat ini terus dengan latihan. Practice makes perfect. Ya gak sih dengan latihan? Awal-awal mungkin teriak-teriakan. Betul. Ya udah. Ya. Namanya juga marah ya. Betul. Betul. Tapi lama-lama kita menemukan caranya sendiri untuk tanpa harus teriakan. Kita tahu energinya sama-sama marah. Betul. Tapi lebih ke diskusi. Karena kan memang gitu kan ya. Maksudnya berantem itu kan sebenarnya bukan untuk mendorong dia jauh kan. Betul. Atau untuk ego kita. Ya kan. Tapi lebih mencari ini oke solusinya apa. Ya. Karena itu yang jauh lebih penting. Kalau menurutnya jangan menghindari konflik. Justru ajarkan anak kesempatan dengan covid-19 ini bagaimana kita memberikan keterampilan menyelesaikan konflik. Kalau memang berantemnya sampai nangis-nangisan misalnya. Apakah itu oke di depannya? Itu oke. Karena kita punya ini. Kita terdiri dari emosi. Emosi itu kan marah, takut, kecewa, gembira. Emosi ini justru anak-anak belajar. Kecerdasan emosional. Kecerdasan mengelola emosi. Kapan kalau seneng nggak berlebihan. Kapan kalau kecewa nggak berlebihan. Seneng berlebihan malah lupa diri biasanya. Ya ya ya. Ya nggak ada kontrol di sana. Kecewa berlebihan bunuh diri. Ketakuan berlebihan jadi fobia dan traumatik. Ya nggak sih? Marah berlebihan merusak. Jadi bagaimana mereka belajar kecerdasan emosi. Dan contohnya itu dari orang tua. Orang tua yang memberikan contoh daripada kecerdasan emosi ini. Sehingga mereka melihat contoh. Oh kalau papa dapat lotre misalnya. Tahun banget dari zaman mana lotre gitu ya. Atau dapat apa gitu. Nggak berlebihan terus overspending misalnya. Ya nggak sih? Overjoy-nya itu nggak terkontrol. Tapi kalau pada saat nggak dapat. Ya kayak sekarang. Kehilangan pekerjaan. Pada saat pemasukan berkurang. Angsuran tetap harus berjalan. Nggak bisa restrukturisasi misalnya. Bagaimana papa dalam menghadapi ini. Ini justru kalian yang menjadi kita. Yang menjadi contoh. Menghadapi ini seperti apa? Nanti pada saat mereka menghadapi ini. Dia akan ingat. Oh papa Reza. Daddy dulu waktu menghadapi pandemi covid. Papa tenang kok. Papa punya solusi kok. Habis itu papa gila. Enggak. Coy. Jangan dong. Jangan dong. Ini bukan kayu lagi. Ini bukan kayu lagi. Sebelah sini kayu. Oh sini ada juga. Kayak gitu kali ya. Ya ya ya. Berarti kan istilahnya gini. Tidak apa-apa untuk berantem di depan anak. Ya kan. Itu adalah latihan. Ya konflik adalah latihan lah ya. Latihan. Sebagai keluarga. Betul. Nah kalau respon mereka kayak tadi kan. Ria itu kan bilang bahwa. Kalau misalnya sekarang nih. Suara udah mulai naik. Anak-anak juga mulai. Mulai ketakutan. Jadi kayak ada trauma gitu. Nah ini yang memang perlu di. Berdua punya kesepakatan. Jadi ngobrolin. Di masa suasananya lagi bagus. Mood keduanya lagi baik. Antara Lia dan suami ya. Jadi ngobrolin. Suasana lagi moodnya lagi baik. Ih kemarin kayaknya kita ini anak-anak reaksinya kayak gini loh. Kayaknya sebaiknya kalau sampai terjadi konflik. Apa yang harus dilakukan. Dilatih terus aja. Dilatih terus apa yang harus dilakukan. Dan diajak bicara anak-anak. Bahwa pada saat papa mama sedang ada konflik. Jadi kalau sampai berlebihan. Yang kemarin-kemarin kita minta maaf. Bahwa itu bukan sesuatu yang benar. Mereka juga udah ngerti kok. Iya kan. Itu melatih kita sebagai keluarga. Ini kan penyelamat kan jadinya koreksi kan. Jadi riset juga buat kita bahwa. Dengan dari sini hal-hal yang dulu kita anggap remeh-temeh. Sekarang menjadi begitu penting. Dan mengajarkan kita. Untuk hidupnya jadi lebih tertib. Menarik. Ya. Menarik. Wih seru sebenarnya kalau misalnya. Kalau misalnya kita mau lanjutin ini akan menjadi wuff. Berapa puluh episode pasti. Semana-mana. Karena luas sih sebenernya. Luas betul. Aku personally belajar banyak. Dari episode perdana ini. Aku juga belajar banyak loh. Ternyata weh 4 tahun di harvest weh. Itu di edit saja. Oke. Eh. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal ya. Di Happy Parenting with Novita Tandri ini. Di episode perdana kita. Minggu depan kita akan tayang. Setiap minggu. Untuk konten yang apa. Untuk konten Happy Parenting yang ngobrol-ngobrol ini. Diluar dari konten-konten lain yang bakalan kita. Bakalan kita bikin gitu. Dan kita punya quotes atau tagline yang gue suka banget. Dari Cinovi. Being a parent is the hardest job you've ever loved. You will ever love. Wah. Gila itu keren banget. Keren banget. Oke thank you ya. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Bye bye. Bye. Sampai ketemu ya. Bye bye. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu ya.